Selamat pagi. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samuas. Dalam berkebun untuk di rumah yang menggunakan polybag, yang pertama tanaman harus selalu disiram, karena kalau tidak disiram dia tidak akan bisa mendapatkan air, jadi berbeda seperti tanaman yang ada di lahan kita, yang akarnya bisa sampai jauh dia ke bawah, sementara di dalam polybag, kalau berkecet tanam di dalam polybag, akarnya hanya ada di dalam tanah. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah tanahnya harus digemburkan. Digemburkan tujuannya apa? supaya akarnya itu tadi bisa bernafas. Jadi tanah ini kita harus digemburkan. Tujuannya supaya akar-akarnya bisa bernafas dengan baik. Walaupun sudah ada sekam ya, jadi sebenarnya tidak terlalu padat. Nah, kalau tidak pakai sekam, dia lama-lama disiram di poinnya. yang terlalu padat. Jadi terlalu padat. Oke, ini kita simburkan. Jadi akar-akarnya akar-akar ini bisa dikasih kesempatan dia untuk bernafasnya. Oke. Dalam proses mengemburan bisa pakai tangan, bisa pakai alat ya. dan kembali berita. Tidak. 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 selamat menikmati selamat menikmati ini pohon cabai ini yang beberapa waktu lalu saya potong ada di video saya sebelumnya dan sekarang sudah berbuah kembali jadi seperti ini jadi ini pohonnya sudah berbuah dan buahnya kita lebat selanjutnya dan tips yang ketiga setelah kita harus lalu siram jomburkan dan kita berikan kompos ya saya ada kompos yang ini ada cacingnya ini cacing ada komposur di rumah jadi kita berikan di tempat yang kita gemburkan selamat menikmati oke jadi itu dia tips bagaimana merawat tanaman yang kita tanam di dalam polybag selamat mencoba dan mudah-mudahan berhasil selamat menikmati selamat menikmati